Saat mendarat di Merkurius, kamu pasti langsung tahu kalau jaraknya dengan matahari sangat dekat. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan sang bintang dan ukurannya paling kecil. Tapi, ia bukan planet yang paling panas karena gelar tersebut telah disandang oleh Venus. Bumi perlu waktu selama 365 hari untuk mengitari matahari, sedangkan Merkurius cuma perlu waktu lebih dari 3 bulan atau lebih tepatnya 88 hari. Siang hari di sini sangat panas dan suhunya bisa melebihi 425 derajat Celcius. Tapi di bagian yang nggak disinari matahari, suhunya ngedrop sampai minus 180 derajat Celcius. Atmosfer Merkurius nggak bisa menahan panas saat malam hari, sama seperti gurun. Gurun nggak punya atmosfer, sehingga di situ nggak ada kelembapan, awan, ataupun hujan. Kalau kamu berhasil menjelajahi Merkurius dari ujung ke ujung dan menjaga lokasimu tepat di antara panas terik dan dingin, berarti kamu bisa bertahan hidup. Tapi, atmosfer Merkurius nggak mengandung oksigen. Jadi, kamu bisa hidup di situ selama kamu mampu menahan nafas. Selain itu, ada medan magnet yang membawa angin surya dari matahari, kemudian menciptakan tornado plasma. Suhu Venus bisa naik sampai 540 derajat Celcius, tapi gravitasinya sangat mirip dengan bumi. Kamu bisa jalan-jalan di dekat pegunungan atau jogging di permukaannya, tapi suhunya akan langsung bikin kamu gosong. Jadi, mending cari tempat lain aja deh. Tekanan ekstrim juga bisa menghancurkan tubuhmu, dan kekuatannya sama seperti saat kamu menyelam di kedalaman 1 km di bumi. Jadi, di Venus, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Di planet merah, terdapat salah satu gunung tertinggi di tata surya, yang tingginya sekitar 3 kali lipatnya gunung Everest. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sebetulnya bersuhu dingin. Planet ini mengitari matahari dalam satu orbit penuh selama 687 hari. Hampir sama dengan di bumi, waktu seharinya berlangsung selama 25 jam. Atmosfer Mars sangat tipis, tapi nggak bisa dihirup. Planet ini punya banyak badai debu yang menerpa seisi planet, dan kutubnya diselimuti karbon dioksida. Tubuhmu memang nggak akan langsung membeku, tapi kamu perlu pakaian tebal agar tetap hangat. Kamu juga bisa bertahan hidup di sini selama mampu menahan nafas. Tapi untungnya, pemandangan Mars sangat indah. Planet terbesar di tata surya kita adalah si Perkasa Jupiter. Kalau Jupiter seukuran bola basket, bumi cuma akan sebesar anggur. Planet ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, jauh lebih cepat dari bumi. Jupiter juga punya salah satu daya tarik berupa bintik merah besar. Badai di area ini telah mengamuk selama lebih dari 300 tahun. Ukuran badai ini bahkan sampai 2 kalinya bumi. Planet terbongsor di tata surya kita ini mengelilingi matahari selama sekitar 12 tahun di bumi, atau 4.307 hari. Tapi, gravitasinya jauh lebih kuat dari gravitasi bumi. Selain minim oksigen dan badainya bisa terus-terusan menerbangkanmu, tekanan kuat di Jupiter bisa menghancurkanmu. Di sini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Pluto adalah mantan planet yang jaraknya paling jauh dari matahari, dan sekarang dianggap sebagai planet katai. Karena lokasinya sangat jauh, suhu Pluto juga sangat dingin. Malah bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Wah, berarti harus pakai jaket tebal nih. Kalau perlu, berlapis-lapis, biar nggak kedinginan. Es metana menyelimuti pegunungan yang menjulang setinggi 3.000 meter, dan Pluto perlu waktu selama 248 tahun untuk mengitari matahari. Bahkan, sampai saat ini, si planet katai belum memenuhi satu putaran ini. Tapi, kalah rotasinya cuma selama 6 hari di bumi. Udara di sini juga nggak bisa dihirup. Selain dipenuhi metana, nitrogen di permukaannya juga lumayan banyak. Gravitasi Pluto juga lemah, jadi kamu perlu menahan nafas saat melayang-layang di atasnya, sebelum akhirnya membeku seperti es batu. Dan, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Planet paling berangin di tata surya kita adalah Neptunus. Karakteristiknya mirip dengan bumi. Neptunus punya 14 satelit yang mengitarinya. Sehari di sini agak pendek dari satu hari di bumi, yaitu selama 17 jam. Hampir sama seperti Pluto, Neptunus mengitari matahari selama lebih dari 150 tahun. Neptunus juga dikenal sebagai planet biru karena metana di atmosfer hidrogen heliumnya bisa nyerap warna merah. Jadi, selain nggak ada oksigen, teganan Neptunus juga bisa menghancurkan tubuhmu, sama seperti di Jupiter. Pada kondisi seekstrim ini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik saja. Kamu udah sampai di planet terbesar kedua di tata surya kita. Ini dia, Saturnus dengan cincin khasnya. Dari jauh, cincinnya mirip sebongkahan batu besar yang mengelilingi Saturnus. Padahal, cincin ini terdiri dari banyak lapisan partikel es dan bebatuan. Ukurannya juga bervariasi, mulai dari yang seukuran kerikil kecil hingga sebesar bus. Bentuknya bisa begitu karena pengaruh gravitasi di sekitar Saturnus. Sehari di Saturnus cuma berlangsung selama 11 jam. Atmosfer atasnya sangat berangin. Sama kayak Jupiter, Saturnus juga punya banyak satelit. Dan seperti di Jupiter, tubuhmu akan hancur oleh tekanan ekstrim di planet ini. Bahkan sebelum kamu sempat ngebuka mata. Kemungkinan, kamu cuma akan bertahan di sini selama beberapa detik. Titan adalah satelit terbesar Saturnus sekaligus terbesar kedua di seluruh tata surya. Kondisi di sini paling mirip dengan bumi. Jadi, kamu pasti akan sangat mudah untuk hidup di satelit ini. Tapi sayangnya, suhu Titan yang sangat dingin bisa bikin kamu beku. Di seluruh tata surya kita, sebetulnya cuma satelit ini yang punya sungai, lautan, dan danau cair. Yang semuanya diselimuti metana dan etana. Atmosfernya sangat mirip dengan di bumi. Di Titan pun ada hujan lho. Bulan kita juga nggak begitu ramah. Karena oksigen di sini sangat minim, kamu cuma akan bertahan selama masih bisa nahan nafas. Sinar kosmik dari matahari juga akan mempengaruhimu. Tapi melompat-lompat di sepanjang kawah bulan, kelihatannya asik juga tuh. Kalau kamu mau nyoba menginjakan kaki di matahari, tubuhmu akan seketika menguap. Suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Itu pun cuma perkiraan suhu di dekat intinya. Ada juga lapisan luar yang perlu kamu waspadai, karena bisa bikin kamu jadi atom. Udah lah, sebaiknya jauh-jauh dari situ, dan langsung putar arah aja. Kalau kamu hidup di matahari, masa hidup maksimalmu nggak sampai 1 detik. Cuma di bumi kita bisa hidup, dan bahkan rata-ratanya bisa sampai usia 80 tahun. Kita mampu beradaptasi dengan banyak kondisi cuaca yang nggak terlalu ekstrim, karena gravitasi berfungsi dengan baik. Tubuh kita pun nggak merasa lagi disusutkan. Kita bisa hidup di berbagai tempat, mulai dari padang pasir yang kering, hingga puncak es bersalju. Cuma bumi yang punya kondisi super seimbang, sehingga kita bisa bertahan hidup. Para ilmuwan berambisi kalau suatu hari nanti, manusia bisa hidup di planet lain. Mars adalah tempat terdekat yang bisa menampung kita, tapi kita perlu mendirikan kubah agar bisa hidup di permukaannya. Elon Musk ingin menggunakan bot Tesla sebagai kru non-manusia pertama yang mendarat di sana. Robot ini juga sudah mulai mendirikan dan mulai membangun rumah masa depan kita. Robot ini bisa mendapat informasi soal Mars, serta mampu meniru cara jalan dan perilaku kita. Dengan begini, kita jadi punya sedikit gambaran. Tapi yang jelas, manusia perlu mengenakan pakaian luar angkasa saat mau mendekati planet lain. Tubuh kita memang dari sananya nggak akan kuat menghadapi kondisi seperti itu, kecuali kita beradaptasi secara alami hingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tardigrade merupakan satu-satunya hewan di bumi yang bisa hidup di kondisi yang paling ekstrim, dari lautan terdalam hingga puncak gunung tertinggi. Para ilmuwan pernah membawa hewan mikroskopis ini ke luar angkasa, dan ternyata mereka bisa hidup di ruang hampa hingga 10 hari, lalu kembali lagi ke bumi dengan selamat. Hewan di bumi yang bisa hidup paling lama di planet dan benda langit, kecuali matahari, kemungkinan cuma tardigrade. Para ilmuwan mengklaim, kalau asteroid besar jatuh ke bumi, tardigrade masih bisa bertahan hidup. Tapi, manusia memang nggak bisa hidup di luar bumi tanpa peralatan yang tepat. Planet dan satelit punya beragam kondisi yang bisa mempengaruhi penampilan hewan peliharaanmu kalau mereka hidup di dalamnya, misalnya saja faktor gravitasi. Di planet yang lebih besar atau padat, gravitasinya lebih kuat, sehingga makhluk hidupnya akan lebih pendek, lebih kekar, dan mungkin punya lebih banyak anggota gerak untuk menopang tubuh. Di planet yang lebih ringan dan gravitasi yang lebih lemah, makhluk hidupnya lebih gampang melompat, melambung, dan meluncur, sehingga kemungkinan besar, mereka akan bisa beradaptasi menjadi lebih ringan dan lebih tinggi. Mars merupakan planet keempat dari matahari, permukaannya diselimuti gurun dingin dan berdebu. Planet dinamis ini memiliki musim, tudung es kutub, ngarai, dan gunung berapi tidak aktif. Malahan, gunung berapi ini terbukti sangat aktif di masa lalu. Gravitasi Mars lebih lemah dari gravitasi bumi, dan letaknya lebih jauh dari matahari, jadi kondisi di situ lebih redup, dan Mars juga nggak punya medan magnet belindung karena atmosfernya tipis dan seluruh permukaannya terpapar radiasi. Terkadang, angin kencang bisa menghasilkan badai debu yang menerpa seisi Mars, dan debunya ini terus menetap sampai berbulan-bulan. Di Mars, anjing peliharaanmu mungkin akan punya badan yang lebih kuat dan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan gravitasi yang lemah. Matanya juga kemungkinan akan lebih besar untuk menangkap sinar matahari yang jauh. Untuk melindungi diri dari radiasi, anjingmu harus mengganti pigment kulitnya dari melanin ke karotenoid. Pigment ini juga memberi warna pada wortel, tomat, dan jeruk, dan nantinya si anabul mungkin akan berwarna jingga. Karena gravitasi di Mars cukup lemah, anabulmu akan lebih ringan dan lebih sering melompat. Selain itu, kakinya akan lebih panjang. Jupiter dijuluki sebagai raksasa gas. Planet ini tertutup oleh awan merah, coklat, kuning, dan putih yang bikin planet ini kelihatan bergaris-garis. Hidup di Jupiter mungkin akan terasa sulit karena permukaannya nggak benar-benar padat. Dengan kata lain, semua bagiannya terdiri dari gas. Meski begitu, di situ nggak cuma ada awan raksasa yang menggantung di angkasa. Dan kalau kamu melewati atmosfernya, kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam, gas ini akan lebih padat sampai berubah menjadi cair. Jadi, lapisan-lapisannya berupa lautan yang terbuat dari hidrogen, bukan air. Untuk mengantisipasi tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan lingkungan cairnya, kita perlu nyari inspirasi dari penghuni air yang hidup dengan kondisi serupa, tapi pada skala yang lebih kecil. Anabulmu akan jadi isopoda besar yang punya cangkang untuk melindungi diri dari radiasi Jupiter. Seperti Jupiter, tetangga gasnya Saturnus adalah awan hidrogen dan helium raksasa dengan angin kuat. Permukaannya juga nggak padat. Sama seperti Jupiter, lapisan dalamnya lebih padat, tapi intinya jauh lebih kecil. Cincin khasnya terbuat dari seabert partikel S, tapi nggak ada yang bisa bertahan hidup di situ. Volume Saturnus lebih dari 760 kalinya bumi. Dan sebagai planet terberat kedua di tata surya, masanya sekitar 95 kalinya bumi. Kepadatan rata-rata Saturnus lebih kecil dari air, jadi planet jumbo ini akan mengapung saat dimasukin ke bak mandi, kalaupun ada bak segede gitu. Untuk bergerak di Saturnus yang berkabut tebal, anabulmu cuma bisa meluncur seperti ubur-ubur. Anjingmu mungkin akan punya lonceng berbentuk payung untuk melontarkan diri, tapi tanpa kerangka, supaya tubuhnya nggak hancur oleh tekanan Saturnus. Kucingmu juga akan memiliki tentakel ubur-ubur untuk bergerak. Hidup di Merkurius nggak akan berlangsung mudah. Lokasi planet kecil ini paling dekat dengan matahari, jadi sinarnya 7 kali lebih kuat daripada di bumi. Tabir suryamu nggak akan mempan menahannya. Ukuran Merkurius sekitar 2 per 5-nya bumi, dan gravitasinya mirip Mars, atau sekitar 30% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu bisa melompat 3 kali lebih tinggi di permukaan Merkurius. Benda berat juga akan lebih gampang diangkat. Suhu Merkurius lumayan ekstrim, yaitu berkisar antara 430 derajat Celcius di siang hari yang ngebul, dan minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Di situ juga terus-terusan terjadi hujan meteor dan gempa. Belum lagi, atmosfernya sangat tipis, dan nggak ada udara yang bisa dihirup. Nggak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dalam kondisi separah ini. Jadi, hewan peliharaanmu harus terbuat dari bahan mirip logam tahan api, seperti titanium. Dan karena nggak butuh sistem pernafasan, wajah logam mereka nggak akan punya hidung. Mata mereka juga mungkin akan kelihatan mirip kacamata hitam tebal untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Planet yang lebih menantang dari Merkurius adalah Venus. Planet kedua dari matahari ini menjadi planet yang terdekat dengan bumi. Venus menjadi objek paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Biasanya kembaran bumi ini kelihatan seperti bintang terang saat senja dan menjelang pagi. Suhu di sini sangat panas, yaitu sekitar 471 derajat Celcius, dan atmosfernya sangat tebal hingga menciptakan efek rumah kaca. Permukaannya kering, dan di situ sering terjadi letusan gunung berapi, angin badai, serta petir. Nggak sampai di situ aja, tekanannya serasa kayak di kedalaman 1,5 km di bawah laut, sehingga kepalamu akan selalu pusing. Sulit juga ya ngebayangin kalau anak bulmu hidup di Venus, sebab satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertahan di situ adalah bakteri anaerob. Venus bisa ngehancurin semua materi, termasuk logam, jadi alat penjelajah buatan manusia nggak bisa dipakai. Atmosfer Venus juga mengandung fosfina, zat beracun ini membahayakan makhluk hidup yang menghirup oksigen, tapi sangat disukai mikroba. Planet dingin, gelap, berangin kencang seperti Uranus dan Neptunus, sebagian besarnya terbuat dari zat cair dingin berupa metana, air, dan amonia. Uranus berwarna biru karena pengaruh metana, dan di sekelilingnya terdapat cincin tipis. Sedangkan Neptunus lebih gelap, dingin, dan sangat berangin, karena lokasinya paling jauh di tata surya kita. Jaraknya ke matahari sekitar 30 kalinya jarak bumi ke sang bintang. Keduanya nggak punya permukaan padat, dan atmosfernya perlahan menjadi air di sekitar intinya. Makanya, gravitasi di Neptunus lebih kuat daripada di bumi, dan tekanannya juga lebih besar. Dengan gravitasi sekuat ini, anjingmu akan lebih pendek, dan kucingmu akan lebih kekar, badannya lebih berotot, dan kulitnya lebih tebal agar tahan terhadap dingin. Karena berada di lingkungan berair, hewan peliharaanmu harus punya perawakan seperti paus atau manatee kosmik yang melayang-layang mengitari planet biru ini. Pluto memang nggak terlalu besar, ukurannya bahkan lebih kecil dari bulan. Planet katai ini menghabiskan waktu selama 248 tahun di bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi kalau tinggal di Pluto, kamu harus nunggu selama 248 tahun di bumi untuk ngerayain ulang tahun pertamamu. Satu hari di Pluto berlangsung sekitar 6,5 hari di bumi. Objek mirip planet yang paling jauh dari matahari ini sangat dingin dan diselimuti es. Gravitasinya lemah dan atmosfernya juga tipis. Di cakra wala Pluto, matahari kelihatan seperti titik, hampir sama seperti bulan dari bumi, jadi cahayanya sangat sedikit. Tapi para ilmuwan menduga, mungkin ada lautan air di bawah permukaan Pluto dan cuaca di situ lebih bersahabat. Kita lihat organisme di bumi yang punya sifat anti-beku bawaan yuk. Misalnya, serangga dan ikan. Minimnya gravitasi bisa bikin otot dan tulang makin menyusut, sehingga celah di sela-sela tulang belakang akan semakin renggang. Akibatnya peliharaanmu akan lebih tinggi. Posturnya juga akan berubah karena sebagian besar tulang belakang mereka nggak terpakai. Anjingmu mungkin akan bertubuh tinggi, kurus dan mirip laba-laba. Anggota geraknya lebih ramping dan tulang belakangnya melengkung. Di planet lain, di luar tata surya, batas antara tanaman dan hewan peliharaanmu mungkin nggak akan begitu jelas dan anabulmu mungkin akan menyatu dengan kehidupan tumbuhan. Kemungkinan tubuhnya akan seperti pohon, jantungnya melekat pada tubuh, atau kakinya bisa berubah ke posisi yang lebih nyaman untuk mendapatkan air dan cahaya. Kelincimu juga mungkin akan kebanyakan diam sambil berfotosintesis dan baru kabur saat terintimidasi. Kuda mirip dinosaurus mungkin akan menanamkan dirinya ke tanah untuk mendapatkan nutrisi langsung dari tanah serta memperoleh energi tambahan dengan bantuan tumbuhan di punggungnya. Hewan yang berkelompok juga bisa menjadi peliharaan yang menarik seperti kawanan amuba yang menyerupai organisme mirip jeli. Ribuan karnifora mirip udang membentuk organisme tunggal yang melahap apapun di hadapannya atau kumpulan pohon yang saling terjalin kemudian ngumpulin banyak air di atas kanopinya. Agar daya tahannya tetap oke, hewan peliharaanmu harus tetap mengalirkan oksigen ke otot. Di bumi, gurita menggunakan molekul berbasis lembaga untuk memproses kembali oksigen sehingga geraknya lebih lamban dari mamalia dan burung yang menggunakan hemoglobin berbasis zat besi. Para ilmuwan telah berspekulasi soal jenis pengantar oksigen lain yang bisa bikin hewan peliharaanmu hidup lebih lama. Di atmosfer yang banyak mengandung oksigen, kita mungkin bisa melihat monyet terbang non-stop tanpa perlu beristirahat. Di planet dan satelit dingin yang minim cahaya seperti satelit Saturnus dan Jupiter, anjing peliharaanmu mungkin perlu memanfaatkan energi kimia daripada energi matahari. Dan di dunia tanpa cahaya, seperti di dalam lautan Enceladus, makhluk hidup nggak akan begitu memerlukan mata sehingga anabulmu akan mengenali lingkungannya dengan alat bantu lain seperti insang dan sensor getar. Halo, terima kasih telah datang di agen pekerjaan luar angkasa. Kami punya banyak departemen, pekerjaan antar galaksi, jaga di Bima Sakti, tata surya kita keren, dan banyak lagi departemen kecil lainnya. Bosan dengan pekerjaan masuk jam 9, pulang jam 5 di planet kita? Bukan masalah. Yuk, lihat apa kamu memenuhi syarat buat lawangan baru ini? Jadi, di sini ada... Oh, penambang asteroid di Mars. Seperti yang kamu tahu, asteroid adalah semacam sisa dari masa ketika tata surya terbentuk. Ilmuwan percaya itu puing dari tabrakan dan kancuran planet. Puluhan ribu asteroid mengelilingi matahari kita dan sebagian besarnya ada di antara orbit Jupiter dan Mars. Kalau begitu, Mars adalah lokasi sempurna untuk pekerjaan ini. Asteroid itu bisa mengandung banyak hal. Itu mengandung magnesium, besi, nikel. Kami bahkan percaya sebagiannya mengandung oksigen, emas, air, dan platinum. Kita butuh itu untuk industri. Kami punya pos dengan makanan dan hal lain yang akan kamu butuhkan di atas sana. Jadi, kamu naik pesawat antariksa yang dirancang khusus. Kamu pergi dari Mars, mendarat di asteroid, dan mulai menambang. Perlengkapan kami ringan, dan memakai tenaga surya. Artinya, kamu tidak butuh banyak bahan bakar. Terkadang, kami mengirim robot untuk melakukan ini. Tapi terkadang manusia. Robot tidak butuh makanan atau perlengkapan lain. Tapi mereka tidak seteliti manusia. Kamu menggunakan teknik sama seperti penambang di bumi. Pada dasarnya, kamu hanya perlu mengikis materi dari asteroid itu. Mayoritas biji mungkin akan berterbangan. Jadi, kamu harus menggunakan kanopi besar untuk mengumpulkannya. Karena gravitasi di asteroid jauh lebih lemah daripada di bumi, kamu harus belajar cara menggunakan pengait untuk mengikat dirimu ke permukahan. Dengan begitu, kamu bisa dengan mudah bergerak. Begitu selesai dengan satu asteroid, dan materi itu dikirim ke bumi, kamu akan pergi ke asteroid berikutnya. Kamu atletis? Aku bisa melihat ada iklan untuk instruktur ski di Mars. Mars punya empat musim, seperti bumi. Dan musim dingin di sana berlangsung sekitar enam bulan di bumi. Karena setahun di sana hampir dua kali lebih lama. Salju di sana berbeda karena mengandung karbon dioksida beku. Bukan air beku, tapi tenang. Ilmuwan terbaik membuatnya benar-benar aman. Perang bola salju jadi tidak begitu seru. Kamu mendapat kemasan buruk karbon dioksida beku dan sedikit es air. Tapi seluncur salju, naik kereta luncur, dan ski di sana sangat keren. Serius, permukaannya hampir beku. Saljunya tidak setebal di planet kita, tapi permukaannya sangat licin. Jadi, itu seru. Kamu akan bekerja di sana selama enam bulan. Tapi jika kamu mau dapat uang tambahan, kamu akan dipindahkan ke Eropa, salah satu satelit Jupiter. Eropa sangat dingin. Permukaannya sebagian besar mengandung es air padat. Samudera di bawah permukaan yang belum bisa kita lihat. Tapi, hey, tim penyelam luar angkasa kami akan pergi ke sana tiga bulan lagi. Aku akan lihat apa ada lowongan kalau kamu tertarik. Katanya, samudera ini mungkin punya air dua kali lebih banyak dari yang ada di bumi. Selain itu, tim ilmuwan masih berpikir ini salah satu tempat terbaik untuk membangun kota seperti bumi di tata surya kita. Tapi sampai saat itu, kamu bisa menjadi instruktur ski. Permukaannya adalah es. Jadi, kami membuat salju sendiri untuk melakukan ski. kamu akan suka di sana. Ada banyak bukit dan kubah di Eropa. Beberapa punggung bukit melintang sepanjang 9 km. Jadi, jika kamu mau adrenalin, Eropa hampir tidak punya atmosfer. Jadi, bajumu melindungimu dari radiasi matahari. Oke, yang selanjutnya adalah pengemudi taksi luar angkasa di Venus. Turis suka pergi ke sana meskipun di sana sangat panas. Planet ini lebih jauh dari matahari daripada Merkurius. Tapi, masih lebih panas. Masalahnya, atmosfer di sana seperti selimut yang memerangkap panas. Planet itu sangat panas sehingga kamu tidak bisa terlalu lama di sana. Perusahaan akan memberimu mobil terbang yang mirip pesawat antariksa mini. Kamu harus jago menyetir karena atmosfernya sangat padat dan di sana juga cukup berangin. Kecepatannya seringkali melebihi 350 km per jam. Awannya juga bisa menjadi tantangan. Kamu tidak akan bisa melihat karena angin selalu menggerakannya. Jadi, kamu harus gesit. Venus juga planet dengan gunung berapi terbanyak di tata surya kita. Banyak permukaannya ditutupi indapan vulkanis sehingga sulit untuk mendarat dan menemukan tempat aman untuk mendarat. Jika kamu menerima pekerjaan ini, ada tips buat kamu. Jangan mendarat, pemandangannya luar biasa. Omong-omong soal gunung berapi, kamu mungkin bisa masuk tim vulkanolog luar angkasa. Tentu saja sebagai asisten dulu. Tapi nantinya, kita lihat apa kamu bisa dapat posisi lebih baik di tim antar galaksi. Untuk sekarang, kamu bisa diam di tata surya kita. Kami menduga Mars, Venus, Pluto, dan satelit Jupiter, Eropa, memiliki gunung berapi aktif. Tapi belum ada buktinya. Tempat yang kami tahu pasti adalah satelit Ayo, Triton, dan Enceladus. Penemu satelit. Kami punya departemen yang bisa mencari satelit baru, bahkan di luar galaksi kita. Ada juga satu lagi di mana kamu bisa menjelajahi satelit-satelit di tata surya kita. Ada lebih dari 200 satelit. Jadi, kamu jelas tidak akan bosan. Jika kita membicarakan planet yang tidak bisa dipakai mendarat, seperti raksasa gas Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter, kamu akan langsung mengunjungi satelit mereka. Semua planet besar punya satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Kamu harus mengunjungi planet-planet ini dulu dan mencoba mencari satelit mereka. Satelit itu keren. Misalnya, Dactyl adalah satelit yang tidak mengorbit sebuah planet, melainkan sebuah asteroid. Sebelum ini, kita bahkan tak tahu asteroid bisa punya satelit. Hyperion mengorbit Saturnus. Bentuknya tidak beraturan dan kami percaya itu mungkin bagian dari satelit tua yang jauh lebih besar. Satelit itu mungkin hancur dari tabrakan di tahap awal tata surya kita. Kepadatannya rendah, hampir setengah air. Dan bagaimana dengan Kalisto yang tertua? Satelit ini mengorbit Jupiter dan kawahnya berumur 4 miliar tahun. Kalisto membantu kita banyak memahami tata surya kita. Jauh hari luar angkasa, jika kamu ingin meninggalkan tata surya kita, kamu bisa pergi ke planet berlian. Jaraknya 41 tahun cahaya dari bumi, terletak di rasi bintang Cancer. Ukurannya dua kali lebih besar dan padat dari bumi, tapi hampir delapan kali lebih luas. Bintang induknya mengandung jauh lebih banyak karbon daripada matahari kita. Dan planet ini mungkin mengandung karbon juga. Tekanan dan suhunya tinggi, tapi kami punya teknologi unik untuk mengatasi itu. Planet ini dilapisi berlian. Jadi, tugasmu adalah mengumpulkannya dan membuat perhiasan luar angkasa keren. Kamu bisa mengunjungi planet lebih menarik sebagai jauh hari luar angkasa, seperti planet yang hujan rubi dan safir. Badai di sana cukup liar, tapi kamu hanya perlu mengumpulkan permata yang tersebar di planet itu setelah selesai. Kalau kamu lebih suka membuat barang dari kaca, ada planet yang hujan kaca. Jaraknya 63 tahun cahaya dari kita. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan kamu akan takjub dengan atmosfer planet ini. Atmosfernya memiliki warna biru langit menawan karena sebagian besar mengandung silikat. Angin di sana liar. Kecepatannya 8.700 km per jam. Sebagai perbandingan, kecepatan angin tertinggi yang pernah ada di bumi adalah 408 km per jam. Oh, yang terakhir, penjelajah pada misi yang disebut Planet 9. Lebih jauh dari Neptunus, kamu akan melihat banyak dunia kecil dengan tenang menari dalam harmoni dan dunia keras kepala yang masih sembunyi. Planet 9 Kami sudah lama mencarinya. Ilmuwan kami berpikir planet itu ada karena mereka menyadari gaya gravitasi memengaruhi sekelompok benda kecil dengan orbit berkrumon. Planet 9 mungkin mengorbit matahari kita dalam 7.400 tahun. Ukurannya 6 kali bumi. Itu raksasa gas semacam Neptunus mini atau bahkan bumi super yang berbatu. Bayarannya tinggi. Tapi aku harus peringatkan, ini misi seumur hidup. Entah kapan kamu akan bisa kembali. Letaknya sangat jauh. Neptunus adalah titik awal investigasi kita. Itu dunia gas. Jadi, kamu tidak bisa mendarat di sana. Tapi kamu akan pergi ke salah satu satelitnya yang bernama Triton. Itu terdiri dari es nitrogen dan batu. Kamu akan baik-baik saja. Tapi hati-hati dengan geyser di sana. Geyser itu meletus di kerak lalu atmosfer meledakannya. Dan kami belum tahu pasti seberapa besar bahayanya. Dan kamu harus memakai baju khusus karena itu benda angkasa terdingin di tata surya kita yang kita tahu. Jadi, kamu menerima salah satu tawaran ini? Hai, bayangin deh. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kamu akan berlibur ke luar angkasa. Dan kamu harus memutuskan barang apa yang layak dibawa. Tapi alih-alih memeriksa ramalan cuaca, kamu membuka simulator gravitasi. Sebab, kamu ingin tahu bagaimana perilaku setiap objek di beragam planet. Misalnya, haruskah kamu membawa sekop logam ini? Menurut rencana perjalananmu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Kamu berencana untuk mengunjungi setiap planet di tata surya dan bahkan sejumlah bulan. Tapi karena perbedaan gravitasi di objek-objek angkasa ini, kamu tidak yakin apa barang yang kamu bawa akan berguna semua. Mari mulai dari kebutuhan dasar, Tupperware. Aku kurang tahu soal penjelajah antariksa lainnya, tapi kita, warga bumi, membawa Tupperware kemanapun kita pergi. Dan tetap aja, kalau kamu membawanya ke misalnya Merkurius, benda ini kemungkinan besar akan terbang ke atmosfer. Wadah plastik yang kamu pakai untuk menyimpan makanan ini terlalu ringan. Dan karena gravitasi di Merkurius dua setengah kali lebih lemah dibanding gravitasi bumi, mungkin kamu harus mengisi wadah plastikmu sampai penuh sebelum dikeluarkan dari pesawat antariksamu saat piknik. Kalau berat Tupperware ini sekitar 200 gram di bumi, beratnya bakal jadi cuma seperempat di Merkurius. Nah, kalau kita masukin pisang, wortel kecil, dan dua semangka, baru Tupperware-mu aman untuk dibawa keluar kendaraan antariksamu. Kamu bakal cuma akan kesulitan masukin semuanya ke wadah ukuran standar. Tapi tunggu, sebelum melakukannya, kamu harus tahu kalau suhu atmosfer di Merkurius bisa mencapai hingga 426 derajat Celcius. Artinya, wadah plastik apapun akan langsung meleleh begitu terpapar udaranya. Makananmu juga bakal terbakar habis. Kamu mungkin bisa mencoba membawa wadah titanium. Nah, bisa tuh. Atau makan aja makanan astronot. Nah, mau lanjut ke Venus? Oke, Venus. Kalau kamu membawa wadah kosong yang sama ke Venus, perilakunya akan serupa dengan yang terjadi di bumi. Alasannya, Venus juga dikenal sebagai kembaran planet kita. Keduanya punya banyak kesamaan. Misalnya, ukuran dan masa yang hampir sama. Nah, kalau soal gravitasinya, rumusnya begini. Makin besar masa dan kepadatannya, makin kuat gravitasinya. Gravitasi Venus sekitar 10% lebih lemah dari bumi. Jadi, ya, kamu bisa keluar dari pesawat antariksa bersama wadahmu, kosong atau penuh, dan menikmati makan siang yang indah dan menawan di permukaan Venus. Tapi, kamu harus mencari cara untuk makan tanpa melepas pakaian antariksamu. Atmosfer Venus dipenuhi asam sulfat yang bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Atau lebih parah, jauh lebih parah. Sekarang, kamu nggak perlu lagi membawa apapun yang terlalu ringan saat keluar dari Phobos. Tapi ingat ya, ini bukan nama pulau di Yunani. Bukan juga jenis yoghurt Yunani, walau namanya keren. Ini adalah salah satu bulan Mars. Di sini, pesawat antariksamu bakal butuh sedikit bantuan ekstra agar tetap dekat dengan tanah. Kalau beratnya setara bersekolah, setiap orang berukuran biasa bisa mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Alasannya, di Phobos, warga bumi hampir tidak merasakan berat gravitasi. Jadi, hati-hati saat melompat ya, karena dengan satu lompatan, kamu bisa langsung terbang keluar angkasa. Penumpang di pesawat antariksa Voyager harap selalu jaga tangan dan kaki kalian di dalam. Kamu sedang mendekati Jupiter, raksasa gas. Badai tanpa akhir mengamuk di atmosfernya. Selain itu, nggak ada permukaan padat di sana, jadi kamu nggak bisa mendarat di planet ini. Kalau kamu melihat keluar jendela, kamu seperti sedang bergerak menembus awan raksasa. Tapi untuk tujuan eksperimenmu, mari kita tes. Coba lempar bola bisbol yang mau kamu bawa biar nggak bosan sama perjalanan antariksa itu ke udara. Dan ukur waktu yang dibutuhkan bola itu untuk menyentuh dalam tanda kutip permukaan Jupiter. Di bumi, bola itu akan jatuh dengan kecepatan 9.800 meter per detik. Di Jupiter, bola yang sama akan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2,5 kali lipat. Alasannya, ukuran Jupiter lebih dari 10 kalinya ukuran bumi dan beratnya sekitar 300 kali lipat planet biru kita. Sekarang, kalau kamu memindahkan pesawat antariksamu sedikit ke samping ke salah satu bulan Jupiter, Eropa, situasinya akan jauh berbeda. Melempar bola bisbol ke udara di Eropa berarti kamu tak akan melihatnya lagi. Gravitasi hampir tak ada di sana. Jadi, bukan cuma bola bisbol, tapi orang dewasa pun bisa terbang kapan saja. Di sisi lain, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksa untuk menjelajahi medan gravitasi Eropa, cobalah angkat kendaraan antariksamu. Di Eropa, warga bumi biasa bisa dengan mudah mengangkat sampai 450 kilogram, setara dengan berat rusa jantan berukuran dewasa. Atau, kamu bisa mengangkat formasi piramide 9 orang dewasa. Pilihannya ada padamu. Saat mendekati Saturnus, hati-hati ya, dari jauh, cincin Saturnus terlihat halus dan padat. Dari dekat, kamu akan melihat cincin itu terbuat dari bongkahan es dan batu yang mengambang. Jangan sampai pesawat antariksamu ke dekat situ ya. Di Saturnus juga nggak ada permukaan padat, sehingga kamu nggak bisa mendarat. Dan udaranya penuh amonia. Ingat, ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia. Di dalam pesawat antariksa, kamu menemukan koleksi buku sain fiksi yang cukup untuk memenuhi rak bukumu. Kalau di total, beratnya pasti sekitar 200 kg. Yap, banyak juga ya. Dan layaknya pahlawan super, kamu mencoba mengangkat beban lebih dari 200 kg ini sekaligus. Tapi coba tebak, kamu gagal. Karena gravitasi Saturnus sangat mirip dengan di bumi. Kalau kamu bingung dengan semua pembahasan gravitasi barusan, saat kita mengukur gravitasi, yang kita bahas adalah kekuatan gaya yang digunakan sebuah planet atau objek antariksa lainnya untuk menarik benda-benda ke pusatnya. Jadi, kalau kamu butuh bantuan untuk mengatur koleksi sains fiksi ini dalam urutan abjad, mintalah kru pesawatmu untuk bergeser sedikit ke objek antariksa di sebelah yang punya tarikan gravitasi lebih lemah. Misalnya, Pluto. Sekarang, Pluto gak dianggap sebagai planet lagi. Cuma planet kerdil biasa dan salah satu yang terjauh dari matahari. Kamu harus memakai pakaian luar angkasa ekstra hangat di sana. Pluto sangat dingin dan punya permukaan kecil. Lebih kecil daripada bulannya bumi. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatanmu. Di bumi, seorang manusia biasa agak mustahil mengangkat gajah. Di Pluto, kamu bisa mengangkat seekor bayi gajah dengan berat sekitar 120 kg. Atau bahkan gajah berukuran sedang yang beratnya sekitar 900 kg. Dalam perjalanan pulang ke bumi, kamu berhenti di Uranus. Planet terdingin di tata surya kita ini punya suhu rata-rata sekitar minus 212 derajat Celcius. Jadi, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksamu, kamu akan membeku. Meski gravitasi di Uranus sangat mirip dengan bumi, ada satu hal yang sangat berbeda. Waktu. Liburan dua minggu di bumi berubah menjadi liburan selama tiga tahun di Uranus. Saat kamu bosan dengan planet dingin, kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke planet yang lebih hangat. Oke, Mars jelas lebih hangat daripada Uranus. Tapi, suhu rata-ratanya masih sekitar minus 62 derajat Celcius. Di bumi, kita cuma punya suhu serendah itu di Kutub Selatan saat musim dingin. saat mendarat di Mars, kamu akan mulai merasa ringan sekaligus kuat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah dibanding bumi. Dengan kata lain, kamu mungkin bisa berhasil mengangkat berat badanmu sendiri tanpa kesulitan. Jadi, mau mewujudkan mimpimu untuk bisa handstand? Nah, kamu bisa mewujudkannya di sini. Terima kasih.